Intro Dalam rangka pengendalian dan evaluasi teriwulan pertama terhadap pelaksanaan RKPD 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja pimpinan teriwulan pertama yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar melalui video conference di ruang oval kantor Gubernur Sulawesi Barat Rapat kerja tersebut dilaksanakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di provinsi, kabupaten, dan antarkabupaten dengan mengoptimalkan pelaksanaan relokasi anggaran program yang tidak produktif agar dialihkan pada program dan kegiatan yang memiliki dampak terhadap penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi atau dunia usaha daerah, penanganan dampak sosial masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing. Rapat kerja pimpinan teriwulan pertama ini saat di dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD 2020 yang kita lakukan dalam dua hari ini adalah untuk menjalankan tugas saya sebagai Gubernur dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi, daerah kabupaten, dan antara kabupaten. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah sebagai berikut. Satu adalah optimalkan pelaksanaan relokasi anggaran program dan kegiatan yang tidak berduktif untuk dialihkan pada program dan kegiatan yang memiliki dampak terhadap penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Barat. Kedua, agar kegiatan maupun anggaran pada masing-masing OPD untuk dipokuskan kembali terhadap penanganan COVID-19 baik dalam penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi atau dunia usaha, daerah, dan penanganan dampak sosial masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Gubernur Solesi Barat Ali Balmasdar mengatakan pengendalian dan evaluasi internal di masing-masing OPD dapat dijalankan secara berjenjang dalam melaksanakan rencana kerja 2020 dalam rangka pencapaian sasaran dan target dan diharapkan agar seluruh OPD mengubah pola kerja dengan berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome sehingga anggaran yang dialokasikan tidak lagi berorientasi money follow function melainkan berorientasi pada money follow program prioriti sesuai perencanaan pembangunan daerah 2021. Saya juga mengharapkan kepada seluruh kepala OPD agar mengubah pola kerja dengan berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome sehingga dapat dari kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga turut dirasakan oleh masyarakat. Gubernur Solesi Barat Ali Balmasdar menambahkan terkait adanya wabah COVID-19 mengajak semua pihak untuk menjaga diri dan keluarga serta tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan terhadap pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Yang di Asram Dinas Kominfo melaporkan.